Pada video ini, kita akan membahas timeline kehidupan tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam agama Islam yaitu Nabi Muhammad dari awal sampai dengan akhir kehidupan beliau. Sebelum kelahiran, ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah wafat pada umur 18 tahun di Madinah. Tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga pemuka suku Quraysh. Tahun ini juga disebut dengan Tahun Gajah dikarenakan pada waktu itu Abrahah dari Yaman ingin menyerang Kaabah dengan pasukan gajah dan dibinasakan sebelum sampai Mekah. Umur 1 sampai dengan 4 tahun, pada rentang waktu ini, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diah dan pada masa inilah beliau mengalami peristiwa pembelahan dada dan setelah itu beliau pun dikembalikan kepada ibunya. Umur 6 tahun, Ibu Nabi Muhammad Aminah meninggal di daerah Abuwa ketika pulang berpergian ke Madinah dalam rangka mengunjungi kuburan ayahnya dan setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Umur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib meninggal setelah merawat Nabi 2 tahun dan setelah itu Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Umur 12 tahun, Nabi melakukan perjalanan pertamanya ke Syam bersama pamannya dalam rangka berniaga. Pada perjalanan ini, beliau dan pamannya bertemu dengan Rahib Behiroh yang meminta supaya Nabi kembali ke Mekah dikarenakan ia takut gangguan dari orang-orang Yahudi. Umur 15 tahun, Nabi mengikuti perang Fijar dengan pekerjaan yaitu mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Umur 25 tahun, Nabi melakukan perjalanan ke Syam untuk kedua kalinya dalam rangka menjalankan perniagaan Khadijah. Pada masa ini pula, Nabi menikah dengan Khadijah tepatnya setelah melakukan perniagaan ke Syam tersebut. Umur 35 tahun, Nabi memberikan kebijakan tentang peletakan Hajar Aswad. Ketika itu, orang Qurais melakukan renovasi Kaabah dikarenakan terjadinya banjir. Tak talah sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk menyerahkan perkara ini kepada orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ketika itu, Nabilah yang terpilih untuk mengambil keputusan. Beliau meminta sehelai selendang yang kemudian diletakkan di atasnya Hajar Aswad dan para pemimpin Kabilah disuruh untuk mengangkat masing-masing ujungnya dan dibawa mendekati tempat yang ditentukan. Setelah itu, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Menginjak umur 40 tahun, Nabi mulai suka bertahan nus di Gua Hira untuk mengasingkan diri dari kehidupan jahiliah kaum Qurais pada masa itu dan untuk beribadah. Umur 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama yaitu Surah Al-Alak ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hira dan setelah itu beliau langsung pulang ke rumah untuk bertemu dengan Khadijah, istri beliau. Dengan peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, maka fase pertama dakwah yaitu dakwah di Mekah dimulai. Umur 40 sampai 43 tahun, pada masa ini Nabi mulai menyeru orang terdekat beliau secara individu dengan sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali masuk Islam dikenal dengan Astabi Kunal Awalun dengan rincian dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Talib, dan dari kalangan hamba sahaya adalah Zaid bin Harissa. Umur 43 tahun, Nabi memulai untuk berdekwah secara terang-terangan. Langkah pertama Nabi dalam dakwah ini adalah menyeru kaum Qurais dari Bukit Sofa dan kemudian mendakwakan Islam secara langsung yang mana kemudian ditolak secara mentah-mentah oleh Abu Lahab. Umur 44 tahun, hijrah ke Habasyah yang pertama. Ketika Nabi melihat banyak sahabat yang mendapatkan kekerasan dari pihak Qurais, maka Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Jumlah sahabat yang melakukan hijrah pada masa ini ada 15 orang yang termasuk di dalamnya Usman bin Affan. Umur 45 tahun, Islamnya Hamzah dan Umar. Ketika kezaliman kaum Qurais semakin menjadi-jadi terhadap Nabi dan para sahabat, muncullah secerca harapan dengan Islamnya Umar dan Hamzah. Umur 46 tahun, Nabi dan para sahabat mengalami pemboikotan. Ketika Islam sudah mulai tersebar di kalangan kabilah-kabilah Arab, maka suku Qurais mencari cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Ketika itu, mereka sepakat untuk mengisolir Nabi dan para sahabat di Syeb Abdu Talib, kemudian mengembargo mereka dengan melarang segala jenis interaksi seperti menikah, berjual-beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah hingga berbicara yang menyebabkan terjadinya kelaparan sampai mereka menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Umur 46 tahun, hijrah ke Habasyah yang kedua. Setelah Nabi dan pengikutnya diisolir dan diembargo, maka beliau menyuruh kaum muslimin untuk hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Ketika itu, berangkatlah 73 laki-laki dan 11 perempuan ke sana. Umur 49 tahun, embargo yang dilakukan kepada Nabi dan para sahabat dibatalkan setelah 3 tahun berlangsung. Ada pun piagam kesepakatan untuk mengembargo di makan rayap sebagaimana yang diberitahukan Nabi. Umur 49 tahun, Nabi mengalami tahun kesedihan atau amul huzun. Setelah Nabi dan para sahabat keluar dari embargo kaum Qorais, paman beliau yang selalu melindungi dakwahnya meninggal dan berselang 2 atau 3 bulan setelahnya, istri tercinta Nabi Khadijah juga meninggal. Umur 49 tahun, dakwah Islam di luar Mekah. Pada tahun ini juga Nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Mekah yaitu Ta'if. Beliau bersama anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah mendapatkan penolakan secara mentah-mentah dari masyarakat Ta'if dan menerima cercaan serta lemparan batu sehingga Nabi berdarah dan luka-luka. Setelah itu, beliau pun kembali ke Mekah. Umur 50 tahun, Nabi melakukan Isra dan Me'rod. Setelah mengalami musibah yang bertubi-tubi, pada tahun ini Nabi melakukan Isra dan Me'rod sekaligus menerima perintah sholat 5 waktu. Dalam selang waktu ini, Nabi juga melakukan dakwah ke kabilah-kabilah yang datang ke Mekah sampai muncullah secerca harapan ketika 6 orang dari Yashrib masuk Islam dan mereka berjanji untuk menyampaikan risalah Islam di tengah kaumnya. Umur 51 tahun, pada tahun ini, Nabi melakukan bayat akobah yang pertama yaitu bersama 12 orang Yashrib atau Madinah yang masuk Islam dengan perantara dakwah 6 orang yang telah masuk Islam sebelumnya. Setelah itu, beliau mengutus duta Islam pertama yaitu Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam di Yashrib. Umur 52 tahun, bayat akobah yang kedua, dakwah yang dilakukan Mus'ab bin Umair di Yashrib berhasil dengan cemerlang dan hasilnya pada tahun ini datanglah 70 orang muslimin Yashrib untuk melakukan manasik haji. Setelah itu, mereka juga melakukan bayat kepada Nabi atau yang dinamakan dengan bayat akobah yang kedua. Umur 53 tahun, setelah melakukan bayat akobah kedua yang didalamnya ada poin tentang perlindungan kepada Nabi oleh penduduk Yashrib atau Madinah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah setelah sebelumnya para sahabat terlebih dahulu hijrah. Hijrah ini bukanlah perkara yang gampang dilakukan oleh Nabi dikarenakan sebelumnya kaum Quraish terlebih dahulu merencanakan pembunuhan Nabi. Dengan perisiwa hijrah Nabi ke Madinah, maka kehidupan Nabi memasuki fase baru di mana dakwah Islam yang sebelumnya menemui batu kendala dikarenakan halangan dari kaum Quraish dalam fase ini menjadi lebih masif dan dalam skala yang lebih luas. Umur 53 tahun atau tahun 1 Hijriah, Nabi sampai di Madinah setelah sebelumnya melewati banyak rintangan dalam berhijrah. Sebelumnya, Nabi singgah di Kuba dan menginap selama beberapa hari di sana dan membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Sesampainya di Madinah, banyak permasalahan yang menunggu Nabi untuk diselesaikan. Langkah pertama Nabi adalah membangun Masjid Nabawi yang menjadi pusat segala aktivitas kaum muslimin dan juga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah mengurus internal kaum muslimin dan menciptakan sendi-sendi masyarakat yang baru, tugas Nabi adalah merangkul tetangga kaum muslimin di Madinah yaitu kelompok Yahudi. Mereka membuat perjanjian yang intinya adalah menjadikan Madinah sebagai negara yang aman dan makmur dengan Nabi sebagai kepala negaranya. Umur 54 tahun atau tahun 2 Hijriah, Perang Badar Qubro. Pada tahun ini terjadi Perang Badar Qubro yang menjadi kemenangan pertama umat Islam atas kaum Quraish Mekah. Pada perang ini, kaum muslimin berhasil memukul telak pasukan Quraish dengan terbunuhnya 70 orang termasuk pembesar mereka Abu Jahal dan menawan 70 orang lainnya. Tawanan dari pihak Quraish akan dibebaskan dengan ditebus. Adapun orang yang tidak bisa menebus, maka mereka diperintahkan untuk mengajar membaca dan menulis 10 anak Madinah sebelum dibebaskan. Umur 55 tahun atau tahun 3 Hijriah, Perang Uhud. Tahun ini terjadi Perang Uhud yang menjadi ajang balas dendam kaum Quraish dikarenakan kekalahan mereka pada Perang Badar tahun sebelumnya. Pada perang ini, kaum muslimin menerima kekalahan dengan terbunuhnya 70 orang lebih pasukan termasuk di dalamnya Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Umur 56 tahun atau tahun 4 Hijriah, tahun ini terjadi Perang Bani Nadir. Bani Nadir sendiri adalah kabilah dari Yahudi yang memiliki ikatan perjanjian dengan muslimin. Ketika itu, mereka mengkhianati perjanjian dengan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Maka kaum muslimin mengapung benteng mereka dan akhirnya mereka menyerah dan bersedia untuk meninggalkan Madinah dengan anak dan istri mereka. Umur 57 tahun atau tahun 5 Hijriah. Pada tahun ini terjadi Perang Khandak atau dalam istilah lainnya adalah Perang Ahzab. Pada perang ini, kabilah-kabilah Arab dan Yahudi bersakongkol untuk menyerang dan mengepung kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin pun menggali parit di sekitar Madinah sebagai perlindungan dari serangan musuh atas usul Salman Al-Farisi. Pengepungan Madinah oleh pasukan Ahzab berlangsung selama 15 hari sampai datanglah angin puting beliung yang menghancurkan perkemahan mereka. Setelah itu, nyali mereka menjadi ciut dan kemudian mereka kembali ke tempat asal mereka dengan tangan hampa. Umur 57 tahun atau tahun 5 Hijriah. Setelah berakhirnya Perang Khandak, Nabi memerangi Yahudi Bani Quraidah. Hal itu dikarenakan ketika Perang Khandak, kelompok Yahudi Bani Quraidah yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan kaum muslimin untuk mempertahankan Madinah justru mengkhianati perjanjian tersebut. Singkatnya, mereka menyerah kepada muslimin, maka laki-laki mereka dihukum mati sedangkan anak-anak dan perempuan mereka ditawan sebagai hukuman bagi pengkhianat negara. Umur 58 tahun atau tahun 6 Hijriah. Perang Bani Mustalik. Nabi memerangi Bani Mustalik dikarenakan sebelumnya mereka telah menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Pada perang ini, Nabi berhasil menundukkan pasukan musuh dan mendapatkan kemenangan. Dalam perang ini pula terjadi berita bohong atau hadisul ifki terhadap Aisyah, istri Nabi. Beliau dituduh melakukan zina oleh kaum monafik sehingga menyebabkan kesedihan yang amat mendalam. Akhirnya turunlah surah An-Nur ayat 11 yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Umur 58 tahun atau tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun ini juga terjadi Perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu, Nabi berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh bersama 1.500 orang sahabat tanpa membawa pedang. Tadkala sampai di Hudaibiyah, Nabi dicegat oleh kaum Quraish dan pada akhirnya mereka membuat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Isi utama dari perjanjian ini adalah tentang gencatan senjata antara kaum Quraish dan muslimin dan juga muslimin tidak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini. Umur 58 tahun atau tahun 6 Hijriah. Nabi mengirim surat kepada Raja-Raja. Pada tahun yang sama, setelah kembali dari Hudaibiyah, Nabi menulis surat yang ditunjukkan kepada Raja-Raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Di antara yang menerima surat dari Nabi tersebut adalah Najasyi atau Raja Habasyah, Mukaukis atau Raja Mesir, Kisro atau Raja Persia, Kaisar atau Raja Romawi, dan Raja-Raja Arab lainnya. Umur 58 tahun atau tahun 7 Hijriah. Pada tahun ini, Nabi juga memerangi Khaybar, yaitu perkampungan Yahudi yang memiliki benteng-benteng dan kekayaan alam yang berlimpah. Latar belakang peperangan ini dikarenakan Khaybar adalah kandang dari konspirasi, pengkhianatan, dan sumber peperangan terhadap muslimin di Madinah. Mereka lah kelompok yang menghasut kabilah-kabilah lain untuk mengkhianati dan memerangi muslimin, bahkan mereka pernah menyusun rencana untuk membunuh Nabi. Pada perang ini, kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar. Setelah pertempuran, Nabi Muhammad dan kaum Yahudi membuat sebuah kesepakatan, yaitu Nabi mengizinkan kelompok Yahudi untuk menggarap tanah Khaybar dan hasilnya dibagi dua bagian, separuh untuk muslimin dan separuhnya untuk Yahudi. Umur 59 tahun atau tahun 7 Hijriah. Tahun ini Nabi dan kaum muslimin melakukan Umrah Qadol. Dinamakan dengan Umrah Qadol dikarenakan Umrah ini adalah Qadol dari Umrah yang pada tahun sebelumnya gagal dilakukan dikarenakan Nabi dan para sahabat ditahan oleh kaum Qurais di Hudaibiyah. Umrah ini dilaksanakan selama tiga hari sebagaimana poin perjanjian Hudaibiyah dan dilakukan tanpa ada gangguan dari kaum Qurais. Umur 60 tahun atau tahun 8 Hijriah. Perang Muqtah. Tahun ini terjadi Perang Muqtah, perang terbesar yang dilakukan muslimin selama Rasulullah hidup antara muslimin dan Romawi di Syam. Latar belakang dari perang ini dikarenakan Romawi membunuh utusan yang membawa surat dari Nabi. Maka ketika itu Nabi mempersiapkan 3.000 pasukan dengan pimpinan Zaid bin Harisah menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 200.000 pasukan. Dalam perang ini, tiga komandan muslimin terbunuh dan akhirnya digantikan oleh Khalid bin Walid. Meskipun dengan perbedaan jumlah yang sama sekali tidak seimbang, pasukan muslimin berhasil menahan gempuran dari pasukan musuh. Pada akhirnya, kedua pasukan tidak melanjutkan peperangan dan pulang ke daerah masing-masing tanpa ada pasukan yang menang dan kalah. Sekalipun muslimin tidak mendapatkan kemenangan, pengaruh dari perang ini sangatlah besar khususnya untuk kaum muslimin. Hal demikian dikarenakan pamor dan wibawa pasukan muslimin terangkat sebab bisa menahan pasukan Romawi yang dikenal sebagai pasukan yang paling besar dan kuat di muka bumi pada zaman itu. Perang ini juga merupakan kontak pertama muslimin dengan pasukan Romawi yang pada puncaknya akan terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab nantinya. Umur 60 tahun atau tahun 8 Hijriyah, tahun ini juga terjadi pembebasan kota Mekah. Ada pun sebab yang melatar belakangi peristiwa ini berawal dari pelanggaran perjanjian Hudaybiah oleh suku Quraysh. Mereka mendukung sekutunya, Bani Bakar, untuk menyerang Bani Khuza'ah, sekutu Nabi Muhammad, sehingga terjadilah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran ini memberikan alasan bagi Nabi untuk bertindak. Maka Nabi berangkat ke Mekah beserta 10.000 pasukan dan masuk Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti dari Quraysh. Setelah itu, Nabi menghancurkan 360 berhala yang berada di sekitar Kaabah sekaligus menyucikannya dari simbol-simbol kesyirikan. Dalam pembebasan ini, Nabi memberi ampunan kepada kaum Quraysh yang dulunya menyakiti Nabi dan para sahabat semasa dakwah beliau di Mekah. Ada beberapa orang yang tindakan kekejamannya kepada kaum muslimin melampaui batas sehingga menjadi pengecualian. Di antara mereka ada yang masuk Islam sehingga diampuni dan sisanya dieksekusi. Umur 60 tahun atau tahun 8 Hijriah, Perang Hunain. Setelah Mekah berhasil dibebaskan, Nabi berangkat bersama 12.000 pasukan untuk memerangi kabilah Sakif dan Hawazin. Sebelumnya, kabilah-kabilah tersebut telah sepakat untuk memerangi muslimin sebelum mereka diserang oleh muslimin. Ketika kedua pasukan bertemu di lembah yang bernama Hunain, pada awalnya muslimin terdesak dikarenakan mereka terlalu meremehkan musuh sebab jumlah pasukan muslimin yang banyak. Akan tetapi, berkat keterampilan Nabi dan para sahabat-sahabat lainnya, pasukan muslimin berhasil membalikkan keadaan dan pada akhirnya memenangkan perang. Umur 60 tahun atau tahun 8 Hijriah, Perang Ta'if. Selanjutnya, setelah sebelumnya muslimin berhasil mengalahkan kabilah Sakif dan Hawazin di Hunain, sebagian pasukan mereka berhasil kabur dan melarikan diri ke Ta'if. Pada perang ini, Nabi dan pasukan muslimin melakukan pengepungan benteng Ta'if dan melontarkan peluru-peluru batu ke dalamnya. Pengepungan ini berlangsung selama kurang lebih 20 hari dan setelah itu pasukan muslimin meninggalkan benteng mereka tanpa melanjutkan peperangan. Umur 61 tahun atau tahun 9 Hijriah, tahun ini terjadi Perang Tabuk. Dalam perang ini tidak ada bentrokan pasukan. Hal yang melatar belakangi perang ini adalah Rasulullah mendengar bahwa pasukan Romawi telah berkumpul di Syam untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Maka Nabi mempersiapkan pasukan yang mana ketika itu kaum muslimin dalam keadaan susah dikarenakan cuaca ekstrim. Ketika pasukan muslimin sampai di daerah Tabuk, mereka tidak mendapatkan pasukan Romawi dan kabar seperti yang disebutkan sebelumnya. Umur 61 tahun atau tahun 9 Hijriah, tahun ini dinamakan dengan Tahun Utusan atau Amul Wufud. Penaklukan Mekah dan jatuhnya Kaabah ke pangkuan muslimin yang menjadi simbol dari runtuhnya paganisme di Jazirah Arab menjadikan peta pengaruh keagamaan dan kekuatan di sana berubah. Maka kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk Islam karena mereka menganggap bahwa kelompok yang berhasil menguasai Mekah dan Kaabah berarti dalam kebenaran. Banyaknya kabilah dan utusan yang masuk Islam pada waktu ini menjadikan jumlah muslimin membludak. Keadaan ini bisa kita lihat pada Haji Wada tahun berikutnya. Umur 62 tahun atau tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Pada waktu ini Nabi melakukan Haji bersama 100.000 muslimin. Haji ini adalah Haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi bersama kaum muslimin. Pada Haji ini Nabi menyampaikan khutbah Wada di Arafah yang isinya adalah penjelasan tentang asas-asas agama Islam. Pada Haji ini juga turun ayat 3 surah Al-Ma'idah tentang kesempurnaan agama Islam tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah selepas asar di Arafah. Umur 63 tahun atau tahun 11 Hijriah, Nabi wafat setelah 23 tahun perjuangan menyampaikan risalah Islam di muka bumi. Sebelum beliau wafat, Nabi mengalami sakit terlebih dahulu selama 13 hari. Selama Nabi sakit, yang menggantikan Nabi sebagai Imam Salat adalah Abu Bakar. Ketika Nabi wafat, Jazirah Arab sudah sepenuhnya dikuasai oleh muslimin.